Betul, hari ini kami datang ke Lapas Bacai, Bandung bahwa kami akan melakukan pendamlingan terhadap 5 pertidana dari 6 Betul, hari ini kami datang ke Lapas Bacai, Bandung mendampingi ada 4, Kebonwaru, Kebonwaru ya, Bandung ada 4 pertidana di sini dan juga ada 2 di Lapas Kelekong jadi kami dapatkan informasi, pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendamlingan terhadap 5 pertidana dari 6 yang saat itu rencananya bisa besok ya jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa tim dari Baris Krim, Bapak Beskori terkait laporan kami terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede ya, itu yang kami tahu ya, itu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, keterangan tidak benar ini kan satu demi satu sudah terurai kan gitu kan, ya mudah-mudahan lah harapan kami ya dengan laporan yang kami buat dengan turunnya timbar es krim Mabus Bori betul-betul dapat membantu terang peristiwa ini ya kan, apa ada atau tidak peristiwa itu, kalau ada peristiwa yang sebenarnya bagaimana supaya terurai kita juga tidak ingin berspekulasi seperti yang terjadi di masyarakat sekarang ada yang bilang itu pembunuhan ada yang bilang itu kecelakaan ya, kami gak penting buat kami yang penting buat kami adalah bahwa kami ingin membuktikan bahwa klien kami, para terpidana ini tidak, apa namanya, tidak terlibat dalam entah itu pembunuhan, entah ini kecelakaan gitu kan karena alibinya mereka itu tidak ada di tempat kejadian pada waktu kejadian itu 27 Agustus 2013 yang lalu ya kan, itu sih yang penting buat kami gitu kan bahwa mereka ini kan sudah berpikirkan mekanisme seperti apa nanti apa, apa tidak bikinnya seperti apa kan tentunya jadi kita yang terpekan juga mereka kami ini kan selaku penasihat hukum ya penasihat hukum ini kan ketika mendampingi pemeriksaan saksi tentu ini pasif ya pasif, kami mendengarkan mendampingi para klien kami ini supaya merasa dengan nyaman dengan apa dengan leluasa lah memberikan keterangannya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi sesungguhnya terjadi itu aja sebenarnya kalau ada hal-hal yang kami rasa bahwa pemahaman karena mereka ini kan awam ya secara hukum kalau kira-kira ada yang mereka gak mengerti tugas kami memberikan apa pengertian sama mereka ini loh pertanyaannya adalah ini kamu yakin tidak yang kamu jawab kalau dia ragu-ragu sepatas itu jadi kehadiran kami itu hanya mendampingi memastikan mereka memberikan keterangan secara bebas dan apa adanya tanpa ada ketakutan tanpa ada tekanan tanpa ada hambatan apapun untuk membantu teman-teman di Bareskrim Famospori gitu kan di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas tv independen terpercaya selamat menikmati